Halo sahabat-sahabat viewers, balik lagi sama aku, Sita Furi. Di episode kali ini, aku mau sharing soal body butter. Nah, sekaligus nanti kalau ada waktu, aku mau mereview sedikit soal body butter dari The Body Shop, oke? Nah, langsung aja jangan sampai skip video ini, supaya kalian bisa tahu penjelasan mengenai body butter, oke? Cus! Oke, so buat Furiwars, mungkin di antara kalian mungkin ada yang belum tahu apa itu body butter ya. Body butter ini mungkin ada yang menganggap kalau body butter ini sama dengan body lotion, tapi hal itu salah. Body butter itu beda banget sama body lotion ya, Furiwars. Jadi, body butter itu sama body lotion itu nggak sama. Kalau body butter itu bukan produk untuk, es ada petir. Kalau body butter itu bukan produk untuk memutihkan atau mencerahkan kulit ya, Furiwars. Tapi, lebih kegunaan sebagai untuk melembabkan kulit gitu. Jadi, kelembapan, jadi kadar kelembapan si body butter itu jauh lebih tinggi ketimbang body lotion. Nah, ini tekstur dari body butter ini mirip seperti butter atau mentega ya, Furiwars. Jadi, ya kayak gitu kalian mungkin bisa tahu. Licin kayak gitu ya, berminyak kayak gitu. Tapi, di dalamnya itu memiliki kandungan kadar lemak padat yang tinggi dan si butter atau cocoa butter ini walaupun bentuknya lebih cek daripada body lotion, ini sangat baik digunakan pada kulit yang kering banget atau pecah-pecah gitu ya. Nah, misalnya pada bagian siku, lutut, tumit, dan kaki kayak gitu. Nah, di dalam body butter sendiri itu punya kandungan pelembab yang berguna untuk membantu menjaga kelembaban kulit, mencegah kulit kita jadi kering dan semakin kering kayak gitu ya. Terus bisa mencegah munculnya garis-garis halus, serta kerutan yang ada di kulit kayak gitu. Nah, penggunaan body butter ini juga disarankan untuk ibu hamil, Furiwars, terutama pada bagian perut dan juga bokong untuk mencegah straight match akibat kehamilan. Terus, body butter ini memang sebaiknya dipakai untuk atau pada kulit yang kering ya, bahkan cenderung sangat kering. Tapi ada beberapa cara nih, cara menggunakan body butter yang perlu kita ketahui agar hasilnya lebih maksimal. Oke, berikut caranya. Cara menggunakan body butter ini bisa dilakukan setelah mandi pagi dan sore, kayak gitu. Serta bisa digunakan juga sebelum tidur, jadi bisa dipakai 2-3 kali. Kalau aku sih kayak gitu. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling baik untuk mengaplikasikan body butter ke kulit. Jadi, sehingga bahan formula body butter ini memberikan manfaat pada kulit tubuh kita dalam melakukan regenerasi sel. Jadi, cara menggunakan body butternya cukup diolesin aja body butter ke bagian tubuh kita yang kering. Seperti pada area siku, lutut, kaki, jari-jari, sela jari-jari, kayak gitu ya. Terus, pada bagian kering yang lainnya, yang lainnya gitu ya. Apalagi untuk cuaca yang lagi musim dingin atau musim salju, biasanya tuh butuh kelemparan yang tinggi ya. Jadi, itu mengakibatkan kulit yang sangat kering. Jadi, ini body butter sangat membantu sekali untuk menjaga kelembapan kulit kita. Yang ketiga, cara menggunakan body butter juga bisa dipakai pada bekas luka atau stretch mark pada tubuh kita. Ya, jadi body butter juga bisa membantu untuk menghilangkan bekas luka atau stretch mark dan menunjang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Kayak gitu, for viewers. Terus, selanjutnya aku akan sharing perbedaan body butter dan body lotion nih. Banyak orang menyamakan body butter dengan body lotion ya, kalau itu berbeda. Karena sebenarnya ini, maaf ya aku baca nih, karena dari info yang aku baca dari The Body Shop sendiri ya. Karena sebenarnya kedua produk ini tuh sama-sama fungsinya untuk melembabkan kulit kayak gitu ya, for viewers. Tapi dengan banyaknya jenis produk, tapi dengan banyaknya jenis produk pelembab kulit yang ada di pasaran, sehingga membuat orang-orang tuh bingung gitu untuk memilih jenis produk yang paling tepat sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau body lotion itu teksturnya lebih cair, sehingga lebih cepat menyerap ke kulit dan tidak terlalu berminyak gitu teksturnya. Terus, body lotion itu juga itu cocok untuk semua jenis kulit karena mampu membuat kulit lembab seharian. Terus, penggunaan body lotion itu setidaknya dua kali sehari ya, yaitu pada pagi, hari setelah mandi dan juga sebelum tidur. Nah, body lotion ini juga bisa kita gunakan untuk melembabkan seluruh tubuh kita, baik yang berkulit normal maupun kering, tapi tidak untuk wajah ya, itu beda lagi. Terus, katanya kalau kita pilih lotion itu, lotion yang baik itu, katanya lotionnya yang tidak terlalu berminyak dan menyerap dengan cepat. Jadi, pilih body lotion yang memiliki kandungan minyak yang lebih rendah gitu ya, tidak melumasi kulit dan bisa digunakan oleh semua jenis kulit. Nah, kalau kandungan yang ada di dalam body lotion ini lebih banyak mengandung air, bahkan beberapa ada yang mengandung 70% kandungan airnya, kayak gitu. Nah, terus manfaat body lotion itu selain menjaga kelembaban kulit ya, terus juga bisa mengikat kelembaban kulit, menunda penuaan, terus laksasi tubuh juga, dan memperbaiki kulit yang kering. Nah, kalau untuk body butter sendiri, ini teksturnya sendiri itu lebih berat, cenderung lebih berat, lebih thick, lebih tebal, kayak gitulah, terus lebih lembab tentunya, dan lebih kental, gitu teksturnya. Nah, kayak mentega atau butter tadi yang aku jelasin tadi ya, ketimbang tekstur si body lotion. Nah, terus di dalam body butter sendiri ini tidak memiliki kandungan air, ternyata aku viewers ya, melainkan terbentuk dari minyak esensial dan butter. Viewers ini, penggunaan body butter ini sangat baik loh untuk mengatasi permukaan kulit tebal dan yang mudah kering, seperti di bagian lengan, tangan, siku, tumit, serta lutut ya, kayak di lutut cenderung, apa ya, lapisannya kan kulitnya lebih tebal, siku juga, jadi cocok banget buat pakai body butter. Ini ya, bila dibandingkan dengan body lotion yang lebih mudah diserap kulit ya, kalau pemakaian body butter ini terkadang menyisakan rasa berminyak, kayak gitu ya, mungkin lengket juga ada, pada permukaan kulit kita, pada permukaan kulit kita, bila ingin menggunakan body butter, ini nggak perlu mengaplikasikannya sebanyak body lotion, ya. Jadi, kita bisa menggunakan kira-kira satu sendok teh body butter untuk mengoleskan ke beberapa area kulit yang kering, kayak gitu ya, misalnya di kaki, lengan, dan tangan itu udah cukup segitu ya, jangan terlalu banyak. Terus, body butter juga sebaiknya dilakukan setiap seusai mandi pagi dan sebelum beranjak tidur, kayak gitu, karena ketika tidur kulit tubuh ini melakukan regenerasi, jadi bakal lebih optimal gitu ya, nantinya. Nah, hindari mengoleskan body butter pada wajah ya, seperti body lotion juga tidak dianjurkan untuk wajah. Jadi, kaki, tangan, kayak gitulah ya, di pakeinnya. Ya, karena sesuai namanya ya, produk kecantikan, ini hanya untuk tubuh saja, atau the body. Terus, kenapa nggak boleh dipake di wajah, karena takutnya bisa merusak wajah, atau mengiritasi wajah, gitu. Bisa bikin juga pori-pori wajah kita juga tersumbat, gitu. Nah, unbody butter ini selain menjaga kelembapan kulit tentunya ya, melembutkan kulit juga loh, terus melindungi kulit dari bahaya lingkungan. Terus, bisa juga, nah ini yang kalian perlu tahu, bisa juga untuk memijat, gitu ya, sebagai untuk produk saat mijat, message, gitu ya. Message, massage, message, massage. Jadi, itu cocok banget untuk mijat-mijat gitu ya, si body butter. Karena kandungan minyaknya itu kan lebih banyak. Nah, for viewers, kebetulan di sini aku punya produk body butter, ini dikasih ya, ini yaitu dari The Body Shop, gitu. Ini The Body Shop ini terkenal dengan kandungan bahannya yang alami, ya. Ini di sini The Body Shop She Body Butter Beauty Corpse, ini 50 ml ya, atau 48 gram. Ya, di sini ada keterangan di belakangnya. Ini pelembab tubuh yang mengandung community red sea butter dengan aroma yang menyegarkan, membantu membuat kulit terasa lembut dan halus, usapkan secara merata dan pijat perlahan ke seluruh tubuh setelah mandi, tidak untuk digunakan pada kulit wajah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan di tempat yang sejuk. Ini packagingnya plastik, tapi lumayan tebal plastiknya, dan ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi, bisa untuk traveling juga di bawah ini ya. Ini aku udah pakai sekitar berapa minggu ya, dan masih awet. Kita lihat dari aromanya aja, itu udah, aromanya emang menurut aku ini tajam ya. Aromanya tajam, warnanya putih, putih gading gitu. Dan teksturnya, seperti butter atau mentega. Benar-benar bicin ya, bicin kalau dipakai. Kayak gitu. Jadi, aku kalau pakai ya, dua kali sehari lah ya. Setelah mandi dan juga sebelum tidur. Ya, terkadang pakai body lotion lain, jadi diganti-ganti gitu, makanya awet. Dan ini pakenya juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, nanti bikin permukaan kulit kita jadi berminyak banget, lengket, kayak gitu. Walaupun sebenarnya ini aku pakai sedikit juga, teksturnya emang sedikit lengket di aku. Ya, kayak gitu. Tapi, ini sangat membantu banget buat kulit aku yang kering ya. Jadi, kulit tangan aku dan kaki aku, lutut, siku itu termasuk kering. Lebih kering daripada kulit wajah aku sebenarnya, kof viewers ya. Jadi, selain ini bikin kulit aku lembab sepanjang hari pakai ini, terus bikin kulit juga lembut, halus ya, kof viewers. Terus juga bikin badan kita juga jadi ikut wangi, ya. Kayak gitu, karena ini wangi banget, mengandung fragrance, dan menurut aku ini wanginya sweet, sweet banget malah ya. Jadi, kalau pakenya terlalu banyak juga takut, menurut aku sih enak, kalau di aku tuh enak gitu ya. Jadi, ya, wanginya, aromanya seperti, seperti apa ya? Seperti kayak ada susu-susu manis gitu lah, kof viewers ya. Susah menjelaskannya. Yang jelas, ini wangi banget produknya, si body butter-nya. Kayak gitu. Ini menurut aku bisa, ini recommended banget sih, buat kalian yang kulitnya normal bisa, kering bisa, bahkan cenderung sangat kering, nih ya. Ini bisa melembabkan kulit kalian seharian, gitu. Terus wangi lagi. Oke, kayak gitu aja penjelasan mengenai si butter dan juga review singkat tentang the body soap, body butter, ya. Dan nomornya bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa di like video ini, di share juga. Terus, jangan lupa tombol merah, jangan sampai lolos, alias tombol subscribe, oke. And have a nice day, salam beauty and healthy. Dadah.